Pemirsa DPD Asosiasi Pemusaha Indonesia Selasa Selatan Terima kasih telah menonton yang diharapkan menambah semangat Para pengurus serta menjadi sentra produk UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Selatan Meresmikan gedung baru di Jalan Jendrawasi Kejamatan Mariso, Kota Makassar Peresmian kantor baru tersebut dirangkaikan dengan kegiatan rapat kerja Dan konsultasi Provinsi Raker Konfrov yang dihadiri 24 Dewan Pimpinan Kota DPK Kabupaten Ketua DPD Apindo Sulsel Suhardi mengatakan Adanya kantor baru dapat menambah semangat para pengurus Apindo Sulsel Yang berjumlah 180 orang yang bergerak pada multisektor Dalam pengembangan organisasi pengusaha di masa depan Dirinya menjelaskan dari beberapa lantai yang ada di gedung Apindo Nantinya akan ditempatkan sentra bagi pelaku usaha mikro kecil Dan menengah UMKM di lantai dasar Sedangkan untuk lantai dua sebagai tempat sekretariat Apindo Sulsel Lembaga Pelatihan Untuk di lantai tiga terdapat rumah pintar Pusat pengembangan IT dan digital marketing maupun gamers Ia menambahkan gedung Apindo yang didirikan sekarang Termasuk dalam kategori termegah Dan terlengkap di bidang organisasi Yang akan menjadi cikal bakal dalam pengembangan pendidikan soft skill dan hard skill DPP Apindo Sulawesi Selatan pada hari ini Apindo Sulawesi Selatan pada hari ini Ini adalah asosiasi pengusaha yang khususnya mengkedepankan bagaimana meningkatkan dan memperdayakan seluruh pelaku usaha Nah, terutama kepada menengah dan UMKM Ia menambahkan diharapkan dengan adanya gedung baru tersebut Dapat meningkatkan SDM dalam pengembangan dan karakter yang berjiwa entrepreneurship Demi terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak lagi Ardi Jaho, Selebes TV Terima kasih telah menonton